Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Jadi pada video kali ini kita akan membuatkan tutorial Bagaimana caranya mengubah ukuran foto Untuk keperluan JPNS tahun 2023 Atau untuk keperluan yang lainnya Misalnya disini kita buka bagian propertinya Untuk foto ini dia untuk Ukurannya di 1,39 MB Kita mau ubah ini menjadi 200 KB Karena yang diminta untuk upload di JPNS 200 KB Nah tanpa bantuan aplikasi lain Kita akan praktekkan langsung Dengan menggunakan aplikasi bawaan di laptop Oke untuk tahapan yang pertama Kalian silahkan ambil fotonya Contohnya yang ini Buka saja fotonya menggunakan aplikasi pen Yang bawaan laptop yang ini Kalian buka disini Oke disini untuk fotonya sudah terbuka Jika kalian ingin mengurangi ukurannya Disini ukuran aslinya 1,4 MB Kita akan compress ukurannya menjadi 200 KB Klik bagian resize yang ini Kemudian pilih yang bagian pixel Nah disini kalian nanti silahkan tuliskan pixel yang di bawah 1,900 Misalnya kita tulis disini 800 Nanti silahkan dicocokkan saya dengan keperluan kalian Klik saja oke disini Oke kita coba keluar Kita klik save Kita lihat apakah ukurannya sudah kecil Oke disini untuk ukurannya sudah menjadi 550 KB Kita akan buka lagi Kita perkecil Ini ukurannya menjadi 550 KB Kemudian kita coba kecilkan lagi Karena tadi masih besar Kita perlunya 200 KB Kita klik di bagian pixel lagi Lalu kita pilih 600 Kita cocokkan lagi Kita coba save lagi Kita coba lihat Oke disini untuk ukurannya menjadi 378 Berarti ini masih besar Kita akan perkecil lagi Kita klik yang pixel lagi Kita tulis saja disini 400 Oke lalu klik save lagi Oke disini menjadi 190 KB untuk kualitasnya Oke cukup sekian untuk tutorial bagaimana cara untuk meng-compress foto Dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil Menggunakan laptop Kalau kalian menggunakan HP Kalian bisa akalin dengan cara mengirim foto melalui WA Sebenarnya foto kalian yang besar Kemudian kirim ke WA teman Lalu kalian suruh kirim lagi ke WA kalian Dan kalian download Maka akan otomatis Nanti fotonya ter-compress Oke sekian untuk video ini dibuat Silahkan like kalau suka Dislike saja kalau tidak suka Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh